Kita ke berita lainnya pemirsa kekayaan laut Indonesia yang melimpah tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan para nelayan. Penggunaan alat dan metode tradisional membuat nelayan seringkali kalah dalam bersaing. Partai Perindo pun hadir untuk memberikan solusi bagi kesejahteraan nelayan melalui program Koperasi Nelayan Perindo. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan ikan yang melimpah. Sayangnya potensi ekonomi maritim ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sejumlah persoalan masih membelenggu seperti minimnya peralatan, kurangnya pelatihan pada nelayan, dan penangkapan ikan secara ilegal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat melantik 336 Dewan Pimpinan Ranting Partai Perindo Sekabupaten Sumeneb, Jawa Timur. HT menegaskan peningkatan industri lokal perikanan bisa mengejot perekonomian daerah. Yang jelas yang ilegal harus dipersihkan. Tidak boleh ilegal terus ngambil ikan di sini. Jadi atur semikian rupa dan diharapkan bukan hanya masalah ngambil ikan ya, meskipun legal. Kalau perlu dibuat processingnya di sini juga, call storage-nya di sini, processing di sini, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang menjadi produk yang sudah jadi bisa diekspor atau dikirim ke daerah lain di Indonesia. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, Partai Perindo meluncurkan program Koperasi Nelayan Perindo di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Program ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi nelayan yang memerlukan bantuan dana untuk mendapatkan peralatan tangkap ikan yang lebih modern. Kalau sudah dibentuk operasi kayak begini, mungkin lebih mudah dalam membiayai untuk penangkapan yang membutuhkan biaya banyak. Dari segi peralatan, penangkapan. Cuma yang ada, masih kalau perahu belum masih. Pengennya perahu kita diganti dengan fiber. Perahu fiber yang ukuran 8 meter, lebar 2 meter. Menutup kunjungannya ke Kabupaten Sumeneb, HT menggelar silaturahmi dengan santri pondok pesantren Darul Ulum di kawasan Talaga Ganding. HT bersama rombongan disambut hangat oleh Kiai Haji Imam Haromain. Dalam sambutannya, HT menyuruhkan kiat sukses bagi para santri untuk masa depan yang lebih baik. Dari Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, tim liputan MNC Media melaporkan.